Posa hukum keluarga Brigadir J. Martin Siman Juntak menilai pihak Ferdi Sambo memidik Baradae sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Uta Barat. Pasalnya ada upaya dari pihak Ferdi Sambo untuk menggugurkan status Justice Kolaborator Richard Eliezer. Hal ini dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dofrian Syah Yosua Uta Barat atau Brigadir J. Menurut Martin, upaya ini terlihat dari kegigihan pihak Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa tak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua melainkan hanya menghajar. Dalam persidangan baru-baru ini, pihak Ferdi Sambo juga kembali menyoal status Justice Kolaborator Richard. Martin menuturkan kubu Ferdi Sambo berharap Richard Eliezer ditetapkan sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Hal itu tampak dari narasi Justice Kolaborator tersebut yang selalu digaungkan. Martin menjelaskan persyaratan menjadi Justice Kolaborator tak boleh aktor utama atau pelaku utama tindak pidana kejahatan. Dengan demikian, status Justice Kolaborator Richard Eliezer bakal ditolak oleh majelis hakim. Dikatakan Martin, seandainya majelis hakim menilai keterangan Ferdi Sambo soal perintah menghajar itu benar, maka ada kemungkinan Richard Eliezer dinyatakan sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Sebab perintah Ferdi Sambo untuk menghajar itu dianggap disalahartikan oleh Richard Eliezer. Sehingga Richard melakukan penembakan. Namun demikian, Martin menilai upaya kubu Ferdi Sambo tak gentle. Lantaran alat bukti yang diterankan para saksi di persidangan mengarah ke Ferdi Sambo sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Atas dasar itu menurut Martin, konstruksi perkara ini tak bisa dilihat dari lingkaran kecil saja, namun juga harus secara keseluruhan. Ia pun berharap majelis hakim akan memberikan penilaian seadil-adilnya dalam perkara ini. Diketahui sebelumnya dalam persidangan yang dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menegaskan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Joshua. Pihak Sambo juga menyoroti status justice kolaborator dari Richard. Febri Diansyah, kuasa hukum, Ferdi Sambo mempertanyakan apakah seorang yang pernah berbohong dan tak konsisten dalam memberikan keterangan layak mendapatkan justice kolaborator atau tidak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!